Alhamdulillah di aku sebagai salah satu santri pondok pesantren Jadilah anda pelopor-pelopor kebaikan Jadilah anda pelopor-pelopor kecintaan kepada bangsa ini Ubul waton minal iman Walatakun minal iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Bersyukur kita hari ini masih diberikan kesehatan kelimpatan oleh Allah Di tengah pandemi COVID-19 Dan kenalkan kami puji, Alhamdulillah di aku sebagai salah satu santri pondok pesantren Al-Mutabidin, Jatilahwang Banyumas Meski kami hanya pondok pesantren 1-2 hari saja Kemudian kami bersyukur juga di aku Menjadi salah satu keluarga besar pondok pesantren Darul Hadis Al-Fakihiyah Malang, Jawa Timur Semoga guru-guru kami dan kita semuanya diberikan Kesehatan yang afiat, dohir papatin Dan kita semoga tetap bersama dengan seluruh komponen anak bangsa Kita harus memiliki sebuah konsepsi yang kuat Untuk menjadi salah satu anak bangsa Yang betul-betul memberikan sumbang sih nyata Untuk persatuan dan kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia Yaitu NKRI Kepada santri, kepada teman-temanku, adik-adikku sekalian yang saat ini masih diberikan Jadilah Anda pelopor-pelopor kebaikan Jadilah Anda pelopor-pelopor kecintaan kepada bangsa ini Ingat, kita makan, tidur, belajar, kita bersosialisasi ada di bumi pertiwi Bumi yang dibangun atas dasar konsepsi kebersamaan oleh para tokoh-tokoh pendahulu bangsa kita Yang betul-betul menjadikan negeri ini dengan satu tekad Meraih predikat baldatun toyibatun warabun Ho fur ala huma Amin Dan sahabat-sahabat santri, santriwan Indonesia Kami dari alumni para pesantren Mengajak kepada seluruh sahabat semua Untuk betul-betul mencintai NKRI tadi Saya juga pernah ada di puncak Jabal Nur Jabal Rohmah Gua Hiro Itu pun kami bangga Meskipun kami berada di luar negeri Kami tetap cinta Indonesia Tas bukit Jabal Nur atau Jabal Kat Dimana disini ada Gua Hiro Kami bersama dengan rombongan Ada anak kami yang pertama Hasnah depan yang miliki Alhamdulillah Sengaja kami bawa Apa nanti? Bawa kembangan kami polisi Polisi Indonesia ada di Arab Saudi Ada di Mekah Alhamdulillah Dan kami ada disini Sengaja mendamangi beliau Dengan satu tujuan diantara Kita akan melihat Sejarah bagaimana Rasulullah Ada disini Untuk bertahan us Dan mendapatkan Wahyu pertama Dengan Al-Alak Dan ini Komenan kami Ijin dan Di Kholak Nah ini dia Alhamdulillah Alhamdulillah Insyaallah Nah ini dia Komenan kami Masyaallah Nikmat sekali Nikmat sekali Salam damai Salam damai Untuk seluruh umat beragama Selamat datang Alhamdulillah Salam damai Kowbe 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 Terima kasih telah menonton! 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 Indonesia! Indonesia negeriku, engkau panci martabatku, siapa datang mengancamu, kan binasa dibawah dulimu. Merdeka! Bagaimana agar kita memiliki hubul waton? Memberi kecintaan kepada negeri ini, karena hubul waton milan iman sebagai daripada iman kita, maka ada empat konsep yang menurut saya dapat menjadikan kita menjadi salah satu bagian terindah untuk NKRI. Yang pertama konsepnya juga kita sambung dalam sebuah konsep NKRI. N yang pertama adalah niatkan yang ikhlas karena Allah untuk bisa menjadi anak bangsa, mencintai bangsa dengan sebaik-baiknya. Niat yang ikhlas. Yang kedua, kak, komitmen yang kuat untuk betul-betul menjadi bagian tak terelakan dalam rangka upaya pembelaan terhadap bangsa dan negara. Kita harus pembela negara dari rongrongan, dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi kita harus memiliki rasa nasionalisme. Kita harus memupuk betul rasa kecintaan kepada bangsa ini. Orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, itu adalah diangkat derajatnya oleh Allah. Maka, hari ini kita harus belajar setelah beriman, kita sebagai santri harus memiliki komitmen berhijrah. Bukan hijrah kita pindah dari Indonesia, ke luar negeri bukan. Hijrah kita, hijrah bukan makani, tapi hijrah kolbi kita. Yaitu apa? Buang jauh-jauh sifat egois, buang jauh-jauh sifat kebencian kepada anak bangsa ini, dan buang jauh-jauh rasa tidak memiliki rasa cinta kepada bangsa. Ingat, kita hidup di sini. Kemudian, hijrah kita adalah hijrah hati kita untuk memiliki rasa peduli di tengah pandemi kepada saudara-saudara kita di tanah air ini. Kemudian, kita harus juga berjihad. Bukan dengan angkat senjata, bukan. Jihad kita adalah kita belajar yang baik, menjadi santri yang baik dan terbaik. Belajari Al-Quran, belajari Al-Hadis, belajari semua kitab-kitab yang dari guru-guru kita. Yang ketiga, R. Maka rangpul semua komponen anak bangsa. Andaikan ada orang yang berbeda, entah beda agama, beda suku, beda bahasa, beda adat, beda latar belakang pendidikan, beda pemahaman, Maka satukan dalam satu bingkai persatuan Indonesia. Itu penting. Beragam itu adalah sunatullah. Itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat lumrah dan ini dikendaki oleh Allah. Maka, jangan kita anti dengan sebuah perbedaan. Kemudian, yang terakhir, I adalah istiqomah. Mari kita memiliki sebuah upaya yang terus-menerus, yang tetap, yang kuat. Jangan kita berubah. Meskipun, kadang kita hidup sebagai kegelombang. Naik, turun, naik, turun. No problem. Tapi, kita pasti bisa. Asal kita mau punya niat dengan sarannya NKRI. Niat. Kemudian, kita komit. Kemudian, kita rangpul dan istiqomah. Semoga ini bisa menjadi gambaran wawasan kebangsaan kita. Agar rasa nasionalisme kita dapat kita wujudkan dalam suatu perwujudan hubul waton milan iman. Untuk menuju semangat ukhwah watonia. Kebersamaan dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.